Lalu bagaimana dengan warga Palestina dalam situasi seperti ini? Warga Palestina tetap menjalankan sholat terawih di Gaza dan di Masjid Al-Aqsa dengan kondisi yang memprihatinkan. Tak sampai di situ pada Senin 11 Maret 2024, warga Palestina memulai Ramadan di tengah gagalnya perundingan gejatan senjata. Mereka memulai Ramadan dengan kondisi kelaparan yang meningkat dan kehancuran yang berlajut karena serangan Israel yang terus menghujani wilayah Gaza. Stok makanan untuk sahur maupun berbuka puasa yang tersedia sangat terbatas. Bulan Ramadan adalah bulan paling mulia dengan segala keistimewaan yang ada pada Allah SWT. Bulan Ramadan juga menjadi kesempatan beramal salih paling menguntungkan. Momen Ramadan menjadi momen yang sangat dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia. Namun hangatnya Ramadan di tanah air begitu kontras dengan suasana Ramadan di jalur Gaza. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh cinta dan sukacita justru menjadi momen traumatis penuh tragedi. Pasalnya mereka harus merayakan Ramadan di bawah bayang-bayang perang antara Israel dan Hamas. Lalu bagaimana potret Ramadan warga Palestina di jalur Gaza? Bersama saya Musa, jurnalis kompas.com Jadi, gini ceritanya. Berdasarkan hasil sidang isbat, pemerintah Indonesia menetapkan awal bulan suci Ramadan 2024 jatuh pada selasa 12 Maret 2024. Namun, awal Ramadan di berbagai negara muslim di dunia berbeda satu sama lainnya. Beberapa negara menetapkan mulai berpuasa pada hari Senin 11 Maret 2024. Sementara yang lainnya menetapkan awal Ramadan jatuh pada selasa 12 Maret 2024. Sementara itu, warga Palestina di Gaza memulai ibadah puasa Ramadan pada Senin 11 Maret 2024. Meski di tengah perang, warga Palestina di Gaza pada minggu 10 Maret 2024 tetap melaksanakan sholat tarawih pertama di atas keruntuhan Masjid Al-Faruq di kota Rafa yang hancur oleh agresi Israel. Masjid Al-Faruq yang hancur akibat serangan Israel kini tidak bisa lagi digunakan untuk beribadah. Namun, kondisi ini tak mengecilkan niat warga di Gaza untuk tetap beribadah sholat tarawih di lokasi keruntuhan masjid tersebut. Tak hanya di Rafa, ratusan warga Palestina juga memasuki komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Senin 11 Maret 2024 untuk sholat tarawih pada malam pertama Ramadan. Namun, naasnya beberapa warga yang berusaha masuk ke Masjid Al-Aqsa dihalangi oleh polisi Israel yang datang dalam jumlah banyak. Polisi Israel hanya mengizinkan jamaah pria maupun wanita berusia 45 tahun ke atas untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Mereka juga mengusir jamaah yang sudah berada di dalam Masjid Al-Aqsa untuk keluar. Situasi ini sebenarnya telah terjadi bahkan sebelum memasuki Ramadan. Polisi Israel telah membatasi akses masuk Masjid Al-Aqsa untuk sholat jumat. Puluhan pria pun tak punya pilihan selain melaksanakan sholat di tempat terdekat dengan Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sendiri telah lama menjadi ruang keagamaan yang diperbutkan. Konflik antara warga Palestina dan pasukan Israel juga kerap terjadi di komplek Al-Aqsa. Lalu, bagaimana dengan warga Palestina dalam situasi seperti ini? Warga Palestina tetap menjalankan sholat terawih di Gaza dan di Masjid Al-Aqsa dengan kondisi yang memprihatinkan. Tak sampai di situ, pada Senin 11 Maret 2024, warga Palestina memulai Ramadan di tengah gagalnya perundingan gejatan senjata. Mereka memulai Ramadan dengan kondisi kelaparan yang meningkat dan kehancuran yang berlajut karena serangan Israel yang terus menghujani wilayah Gaza. Stok makanan untuk sahur maupun berbuka puasa yang tersedia sangat terbatas. Assalamualaikum sahabat kompas.com Gimana nih puasanya? Semoga lancar-lancar sampai hari kemenangan tiba ya. Oh iya, sebelum lanjut nonton, yuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Selanjutnya kalian mau cerita apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Hari pertama Ramadan, mereka berbuka puasa bersama di tengah reruntuhan bangunan. Mereka sudah tidak memiliki rumah dan tak ada yang tersisa. Warga Palestina masih dibayangi oleh kenyataan suram dari konflik saat ini yang telah merebut kelebihkan 30 ribu nyawa warga Palestina dan kerugian besar di Gaza. PBB pun melaporkan sulitnya mengakses Gaza Utara untuk pengiriman makanan dan bantuan lainnya. Hingga Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan penghapusan semua hambatan dalam pengiriman bantuan. Pemerintah pun kini mencoba untuk mengirim bantuan lewat udara dan laut. Saat ini di Gaza hanya tersedia makanan kaleng. Sementara makanan tersebut mengalami kenaikan harga dan terbilang terlalu mahal bagi banyak warga Palestina. Kekurangan makanan, air, dan sebagian besar kebutuhan pokok menjadi kondisi di bulan Ramadan yang terberat. Tak hanya warga Palestina, kepiluan bulan Ramadan juga dirasakan oleh para staff medis yang bekerja di rumah sakit di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza mengeluhkan nasib sekitar 2.000 staff medis di Gaza Utara. Mereka tak mendapat menu makanan sahur maupun buka puasa saat bertugas di hari pertama bulan Ramadan. Meski demikian, di tengah kondisi tersebut mereka masih bisa bekerja sepanjang waktu untuk mengobati dan merawat pasien. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Asraf Al-Qudra pun menyerukan supaya organisasi-organisasi internasional dan organisasi bantuan untuk segera bergerak menyediakan makanan bagi para staff medis supaya mereka bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Jika bantuan tak kunjung masuk, Kementerian Kesehatan memperingatkan bahwa kelaparan akan melanda seluruh penduduk Gaza Utara. Para staff medis bisa saja tewas karena kelaparan, karena mereka terlalu rentan terhadap kelaparan yang melanda. Seolah tidak ada pilihan lain, Gaza hanya bisa menunggu dan berharap gejatan senjata segera dilakukan. Meski Ramadan di Gaza berlangsung dengan penuh kepiluan, akan tetapi tak membuat para pengungsi di Kem Mawasi Han Yunis, Gaza Selatan terporo. Walaupun ribuan orang berdesakan tinggal di tenda-tenda di sebidang kecilan yang tak tahan dengan dinginnya musim dingin, hujan, serta sedikitnya akses untuk makanan dan air, mereka mencoba menghidupkan kembali suasana Ramadan. Sejumlah pengungsi Gaza sekaligus para wanita di pengungsian ingin memberikan kegembiraan dan semangat untuk anak-anak Palestina yang akan menjalankan ibadah kuasa. Salah seorang pengungsi Eman Sobieh dan suaminya Saleh mencoba untuk menghidupkan kembali suasana Ramadan. Mereka memasang lampu hias di sepanjang kem yang penuh sesat. Sementara, anak-anak menonton dan menyanyikan lagu-lagu tradisional Ramadan. Mereka lalu membandingkan situasi Ramadan kali ini dan tahun lalu. Ramadan sebelumnya semua terasa jauh lebih baik. Mereka bisa membawa lentera dan permainan, bernyanyi dan bermain bersama dengan sukacita. Ramadan di Gaza kali ini terasa sangat menyedihkan. Suara bom dan sirena ambulans masih terdengar terus-menerus. Para warga di Gaza melaksanakan Ramadan di bawah bayang-bayang serangan Israel. Israel tak pernah absen melakukan serangan ke jalur Gaza. Pada Rabu 13 Maret 2024, pasukan Israel kembali menyerang warga Palestina yang sedang menunggu truk bantuan di Bundaran Kuwait di selatan kota Gaza. Lebih dari 20 orang mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Israel sebelumnya juga pernah menyerang warga Gaza yang sedang berebut bantuan pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut data dari Kementerian Kesehatan di Gaza, hingga 14 Maret 2024, lebih dari 31.270 warga Palestina telah terbung di Gaza. Dua pertinggi dari jumlah korban tersebut merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara, sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke kem-kem pengungsian. Potret Ramadan yang kontras dan penuh kesedihan di Gaza ini tentu menjadi keprihatinan bagi dunia internasional. Semoga situasi di Gaza terlebih saat Ramadan ini lekas membaik. Perundingan gejata-sejata bisa mencapai kesepakatan, bantuan kemanusiaan mengalir lebih banyak, dan tentunya para warga di Gaza bisa menjalankan sahur dan berbuka puasa dengan makanan yang layak. Saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!